Warga pemasyarakatan seringkali membuat mantan warga binaan kesulitan mencari kerja dan kurang percaya diri kembali ke masyarakat. Sebab itu, mereka perlu dibimbing dan mendapat latihan kerja agar bisa mandiri, serta hidup normal di tengah masyarakat. Upaya mengembalikan kepercayaan diri dan kemandirian mantan warga binaan dilakukan Bapas Kelas 1 Banjarmasin lewat kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin UMB, Balai Latihan Kerja BLK Kalsal dan Yayasan Geria Pemberdayaan Banjarbaru. Penandatanganannya dilakukan di Bapas Kelas 1 Banjarmasin Kamis kemarin. Bimbingan psikologi pelatihan kerja dan rehabilitasi sosial ini diharapkan bisa mengembalikan kepercayaan mantan warga binaan. Selain memunculkan kemandirian mantan warga binaan sebagai bekal kembali ke masyarakat. Kami keinginan narapidana yang bebas dari lapas itu mempunyai keterampilan, mempunyai skill. Di zaman sekarang orang tidak punya skill, tidak bisa bekerja dalam kemampuan kapasitas kerja yang terbuka di mana-mana. Kalau orang tidak punya skill, tidak punya skill. Nah, dengan Muhammadiyah, kami melakukan pendampingan. Jangan pendampingan dan pelatihan bagi PK, bagi kliennya, bagi ABH-nya, bagaimana secara kejiwaan anak bisa didamping oleh seorang sekolah. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsal, Ferdinand Siagian, mengatakan, lewat bimbingan dan latihan kerja ini, diharapkan mantan warga binaan tidak kembali terjerumus kepada persoalan hukum yang pernah menjerat mereka. Dibilikan kebimbingan agar semua tidak mengulang, tidak mengulang lagi, nanti berbuat lagi itu. Apalagi sekarang narkotika, narkotika itu sangat, sangat berat sekali kalau sudah itu kena dengan narkotika itu. Oleh karenanya dengan bimbang itu mudah-mudahan nanti mengurang atau sekaligus menyadakan lagi, sudah tidak ada lagi. Sehingga tidak overcrowded kita, tidak overtapasitas. Itu yang paling penting bagi Kantor Wilayah Kemenkumham dan hal ini adalah bapas. Salah satu mantan warga binaan yang baru bebas, Mursalin, berharap pelatihan kerja ini meningkatkan kemampuannya yang selama ini berprofesi sebagai tukang. Mursalin yang sempat mendekam satu tahun tiga bulan karena karnopen zenit, juga berharap tidak lagi mengulangi perbuatan yang membuatnya mendekam di penjara. Menurut Bapak bagaimana dengan pelatihan ini? Bagus sih, Pak. Dan percayaannya Bapak ikut? Ya, ikut. Kenapa, Pak, jadi ikut pelatihan ini, Pak? Supaya ada pengalaman, jadi orang-orang di luar. Pak, ini sudah berapa lama bebas, Pak? Baru semalam. Baru? Kemarin, hari Rabu. Hari Rabu, ya. Nah, terus setelah keluarnya ada kerjaan sudah? Ada, Pak, nggak tahu kan, batu tukang, batu tukang. Tapi sudah ada siap pekerjaan, lah. Setiap bulannya Bapak sekelas 1 Banjarmasin menerima sekitar 40 mantan warga binaan yang baru bebas dari rutan atau lapas.